Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan berjumpa lagi dengan Pastor Elroy di One Minute di malam hari ini Nah sahabat itu 2 ayat 11 berkata karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Sahabat kasih karunia yang menyelamatkan itu terjadi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib Maka kasih karunia itu mendorong penerimanya yaitu Anda dan saya untuk menyenangkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan Bukan hanya bicara masalah hidup tak bermoral atau keinginan duniawi yang jahat Bisa saja orang yang tampak baik-baik tidak memiliki tempat bagi Tuhan dalam hidupnya Maka perubahan hidup yang dimaksud adalah perubahan sehingga seseorang menempatkan Tuhan Sebagai yang terutama dan pertama di dalam hidupnya Konsekuensinya adalah segala sesuatu yang dapat menggeser tempat Tuhan akan disingkirkan Nah bagaimana hidup kita setelah menerima kasih karunia Tuhan Adakah yang dikikis dan adakah yang bertumbuh Tunjukkanlah syukur kita atas kasih karunia yang kita peroleh dengan meninggalkan kepasikan dan keinginan duniawi Belajar hidup bijaksana, adil, selta rajin, dan berbuat baik Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati